Intro Bayangin, lu punya kekuatan balikin waktu. Apa yang bakal lu lakuin? Penasaran? Tonton film ini. Intro Halo, balik lagi di Movie Junkies Channel. Di video kali ini, gue akan rekap sebuah alur film berjudul About Time. Sebuah film komedi romantis yang bertema cinta, keluarga, dan waktu. So without any video, ini di alur About Time. Film dimulai dengan memperkenalkan tokoh utama kita, Tim. Tim tinggal dengan ibunya yang terlihat kuat dan tegas, ayahnya yang santui, pamannya yang memiliki kebutuhan khusus, dan adiknya Kit Kat. Adegan lalu berpindah ke pesta malam tahun baru. Di sana, Tim bertemu dengan seorang gadis. Dan menghabiskan waktu bersamanya. Terlihat Kit Kat bersama seorang cowok keren yang bernama Jimmy. Lalu saat countdown tahun baru, semua orang berciuman kecuali Tim. Bukannya cuman, dia malah salaman. Hal ini membuat sang gadis jadi sedih dan Tim pun menyesal. Kesokan harinya, Tim terbangun dan merupakan hari ulang tahunnya. Kit Kat yang datang ke kamarnya bilang kalau sang babeh mau ngobrol. Tim lalu menemui babehnya. Terlihat suasana tegang dan formel sekali. Sang ayah bilang kalau keluarga ini, khususnya anak laki-lakinya diberikan anugerah khusus, yaitu bisa kembali ke masa lalu. Awalnya Tim merasa babehnya ngerjain dia nih. Tapi melihat muka babehnya yang serius, Tim pun mendengarkan. Jadi cara untuk kembali ke masa lalu adalah dengan cara masuk ke tempat gelap dan mengepalkan tangan sekecang-encangnya sambil mikirin waktu yang akan dituju. Dengan ragu dan takut dikerjain, Tim pun melakukan apa yang ayahnya katakan. Dia masuk ke lemari dan mengepalkan tangannya. Dan vola, dia kembali ke pesta tadi malam. Semua sama persis dengan apa yang dia alami semalam. Tapi kali ini dia mencium sang gadis yang bernama Polly dan gadis itu berterima kasih padanya dengan bahagia. Semua senang, semua bahagia. Tim lalu kembali ke masa depan. Ayahnya memberitahu kalau ini hanya bisa dilakukan pihak laki-laki dari keluarganya. Babehnya memperingatkan kalau untuk tidak mencari hanya sekedar uang dan harta. Karena sejarah membuktikan kalau fokus ke uang dan harta, itu hanya akan menjadi bencana. Lalu buat Tim, kemampuan ini sebenarnya kalau bisa sih ya, bantu dia bisa punya pacar. Jonas, Jonas. Lalu pada musim panas, datanglah Charlotte. Pada ngenalin nggak? Charlotte ini adalah orang yang sama yang meranin Harley Quinn. Emang dari dulu udah kece ya, nih cewek. Jadi selama musim panas, Tim naksir berat nih ke Charlotte. Dia pengen banget jadikan Charlotte ceweknya. Dan Charlotte sepertinya memberikan harapan. Charlotte merupakan wanita yang sangat sempurna bagi Tim. Cantik, baik, dan menyenangkan. Sampai, tanpa Tim sadari, sudah waktunya Charlotte untuk pulang. Tim lalu memutuskan untuk mengatakan perasaannya ke Charlotte di malam terakhirnya di rumah Tim. Semua berjalan seperti biasa, dan Tim mengatakan perasaannya. Charlotte menjawab, sayang sekali Tim baru ngomong di saat terakhir. Coba aja kalau dia awal-awal atau beberapa lama setelah dia datang. Tim hanya diam dan okein omongan Charlotte dan say goodnight. Lalu dia ke lemari dan kembali ke masa awal-awal Charlotte datang. Dia lalu mengatakan kembali perasaannya kepada Charlotte. Kali ini Charlotte menjawab kalau ini terlalu cepat. Gimana kalau kita tunggu aja sampai dari terakhir dan kita lihat apakah kita mendapatkan kemistri atau enggak. Tim kembali terdiam. Kali ini dia sadar kalau Charlotte sebenarnya nggak punya feeling ke dia. Cuma mungkin nggak mau nolak aja. Akhirnya Tim pun patah hati dan sadar kalau kemampuannya ini nggak bisa bantu banyak buat dia ngelepas dari titel Jomblo. Musim panas pun berlalu dan Tim merelakan Charlotte pergi dari hidupnya. Lalu Tim pun pergi ke London untuk mengejar karir dan tentu saja nyari pacar. Di London dia tinggal dengan Harry, sahabat babenya. Harry itu orangnya nggak ramah dan cenderung kasar. Dan Tim terjebak tinggal bersamanya selama 6 bulan. Di London, Tim memulai karir sebagai staff di firma hukum. Dan di sini dia bertemu dengan temannya Rory yang canggung dan kelihatannya agak on ya. Lalu pada suatu malam, dengan random Rory mengajak untuk kencan buta di salah satu klub. Klub ini unik karena kencan ini bener-bener buta. Karena cafe itu gelap dan Tim tidak bisa melihat lawan bicaranya. Surprisingly, lawan bicaranya yang bernama Mary asik dan nyambung sama Tim. Mereka menghabiskan waktu di cafe itu dengan hangat dan memutuskan untuk bertemu di luar cafe. Tim dan Rory lalu menunggu di luar cafe. Teman Mary yang bernama Joanna yang selama di cafe berbicara dengan Rory, sepertinya kesel dan bete banget sama Rory. Sedangkan Mary yang baru saja keluar mencuri perhatian Tim. Mary ternyata cantik dan sangat menarik. Tim lalu meminta nomor HP Mary dan malam itu pun berjalan dengan manis untuk Tim. Saat Tim pulang, terlihat Harry lagi bete berat. Ternyata hari ini adalah jadwal pementasan drama karya Harry. Pertama dia bete karena Tim berdatang. Yang kedua dia bete karena ada aktor yang lupa dialognya. Sehingga pementasan itu kacau balau. Tim yang gak enak hati lalu kembali ke masa lalu dan datang bersama Harry ke pementasannya. Dia lalu mendatangi aktor yang lupa dialognya itu dan mengingatkan soal kalimatnya. Awalnya itu aktor emosi, tapi akhirnya ya dibaca juga. Karena tindakan Tim tersebut, akhirnya aktor itu hapal dialognya. Tapi saat terakhir pementasan, ada lagi nih aktor yang lupa dialognya. Melihat hal itu, Tim lalu kembali lagi ke masa lalu dan menyiapkan skenario untuk dibaca oleh aktor tersebut. Sehingga pementasan itu sukses dan hari pun bahagia. Saat semua itu berlalu, Tim ngecek HPnya. Dan nomor Mary gak ada. Ya tentu aja gak ada, karena kejadian pertemuan dia dengan Mary gak pernah terjadi. Karena dia pergi ke tempat Harry dan bukan ke cafe itu untuk blind date. Tim pun berlahir ke cafe tersebut, tapi sayangnya dia gak berhasil menemukan Mary. Kesokan paginya, Tim melihat iklan pameran Kate Moss. Dan Tim ingat kalau Mary sangat suka Kate Moss. Tim pun menghabiskan waktu menunggu Mary di pameran itu. Tim menunggu buah hari-hari, tapi Mary gak nongol-nongol. Sampai di hari kesekian, sambil ditemenin KitKat adiknya, akhirnya Mary muncul. Saat pertama kali menghampiri Mary, Tim sok akrab nih, SKSD. Ya tapi tentu aja Mary gak kenal, kan mereka gak pernah ketemu di cafe tersebut. Mary lalu pergi dan mengatakan kalau, Maaf ya mas, lalu orang asing. Serem. Tim ngadu ke KitKat dan KitKat bilang, Ayolah maju lagi lah bang. Tim pun datangin Mary lagi dan kali ini cukup berhasil. Dan saat sedang ngobrol, Tim kaget kalau ternyata Mary sudah punya pacar dan gak berapa lama pacarnya itu datang. Tim kaget dan berpikir bagaimana caranya dia bisa berhasil mendapatkan Mary. Sehingga dia meminta detail cerita pertemuan mereka. Mary pun dengan senang hati menceritakan pertemuannya dengan pacarnya secara detail. Dan selanjutnya tentu aja, Tim pakai kemampuannya untuk kembali ke masa lalu dan berusaha mencegah Mary ketemu sama nih orang. Tim lalu kembali ke masa lalu ke pesta Joanna temannya Mary dan dia datang lebih cepat dari laki-laki tadi dan berhasil menemukan Mary yang senang sendiri. Tim lalu mengajak berkenalan dan mereka ngobrol dengan hangat. Tim menggunakan pengetahuan yang dari masa depan untuk mendekati Mary. Lalu mereka pun memutuskan untuk pergi makan malam. Asik. Lucunya saat mereka keluar, mereka tuh papasan dengan sang lelaki yang di masa depan jadi pacarnya Mary. Mereka makan malam dengan hangat dan semakin mengenal satu sama lain. Mary adalah seorang pembaca di perusahaan publisher buku. Jadi dia dibayar untuk baca buku men. Seru ya? Dibayar untuk baca buku yang akan diterbitkan. Obrolan mereka semakin hangat dan saat akan pulang, tim menawarkan mengantarkan Mary ke mobilnya. Mary bilang oke dan mereka pun berjalan. Karena jarak ke mobilnya cukup jauh, mereka berjalan dalam waktu yang lama dan semakin mengenal kembali. Dan akhirnya mereka pun sampai di mobil Mary. Ternyata Mary nebeng ke pesta Joanna dan mobilnya diparkir di depan rumahnya sendiri. Jelah kocak, bisa aja nih neng Mary. Terbawa suasana dan obrolan yang ternyata hangat, mereka pun cipokan dengan diterangi lampu jalanan. Dan sejak saat itu, tim dan Mary jadian. Tim menjalani hari-harinya dengan bahagia bersama Mary. Bangun pagi, sarapan bareng, dan berangkat kerja bareng. Begitu seterusnya dan hidup tim terasa sangat sempurna. Sampai pada satu waktu, orang tua Mary datang ke kosan Mary. Mary pun memperkenalkan tim pekewarganya. Keadaannya cukup canggung karena keluarga Mary cukup kolot dan kaget mengetahui kalau Mary kumpul kebo sama tim. Tapi mereka bisa melaluinya dengan baik. Tim mendapatkan dua tiket nonton teater dan mengajak Mary. Tapi Mary bilang capek, ah mau tidur aja. Tim malu pergi nonton sama Rory. Selesai nonton, ada kejadian yang diluar rugaan tim. Karena tim melihat cinta pertamanya, yaitu Charlotte. Charlotte masih tetap cetar dan tim memutuskan untuk menghindar aja deh daripada jadi masalah. Tapi secara gak sengaja, Charlotte melihat tim dan mereka pun bertukar sapa. Charlotte berkata, dia mau pergi dengan temannya. Dan apakah lain kali, bisa gak nih jalan sama gue? Tim bilang, oke fine. Lalu mereka berpisah. Tapi gak berapa lama, Charlotte memanggil tim dan mengatakan kalau dia batal pergi dengan temannya. Mereka pun memutuskan untuk pergi dinner. Di sini mereka bertukar informasi melalui obrolan. Dan Charlotte melihat tim bukan lagi anak cowok jomblo ngenes. Dan sudah berubah menjadi lumayan keren. Tim lalu mengantarkan Charlotte pulang. Sesampainya di kosannya, Charlotte ngajak tim mampir dan menggodanya. Tapi tim terdiam. Lalu menolak karena dia tahu dia sudah punya orang yang lebih worth it. Dia lalu pamit, meninggalkan Charlotte yang bengong. Wow, karma itu ada loh. Sesampainya di rumah, tim membangunkan Mary. Mary ya masih terganggu, ngedumang yang dibangunin. Tapi tersadar, saat tim bilang, mau gak non jadi bini AY. Mary menerima ajakan nikah dari tim. Dan berkata, makasih ya bang, karena lo udah ngelamar gue dengan gak norak. Kayak pake musik dan rame-rame gitu. Tim bilang, oke. Dan keluar dari kamar buat ngusir anggota band yang dia sewa. Lalu tim membawa Mary ke keluarganya dan mereka pun berkenalan. Mereka sepakat untuk nikah di kampungnya tim. Pernikahan Mary dan tim pun dilaksanakan. Terlihat semua orang sangat bahagia. Walaupun hujan bandai datang menerpat, tidak menghilangkan kebahagiaan tim dan Mary. Hidup tim berjalan mulus tanpa harus menggunakan kekuatannya. Tim dan Mary pun akhirnya memiliki seorang putri yang menambah kebahagiaan tim. Tetapi akhirnya bencana datang. Di pesta ulang tahun putrinya, tim mendapatkan kabar kalau Kit Kat mengalami kecelakaan karena ribut dengan pacarnya Jimmy yang dipacarinya sejak malam tahun baru lalu. Tim akhirnya menggunakan kembali kekuatannya dan menyelamatkan Kit Kat. Tim lalu memutuskan untuk merubah sejarah hidup Kit Kat. Dia mengajak Kit Kat kembali ke masa lalu, ke malam pesta tahun baru dan meminta menghindari Jimmy. Dan ternyata benar, Jimmy saat tidak bersamanya malah ngerayu cewek lain. Kit Kat pun sadar dan akhirnya nampol Jimmy dan mereka kembali ke masa depan. Di masa depan, hidup Kit Kat berubah dan sekarang dia berpacaran dengan Jay, sahabat tim. Tim pun kembali ke rumahnya. Tetapi ternyata merubah sejarah Kit Kat berpengaruh kepada sejarah tim juga. Tim mendapatkan kalau putrinya kini menjadi seorang putra. Putra. Jadi karena Tim kembali ke masa lalu, jauh sebelum putrinya lahir, maka anaknya pun terimbas hal itu dan menjadi laki-laki. Tim akhirnya memutuskan kejadian yang sebenarnya dibiarkan terjadi. Sesuai apa adanya. Kit Kat kecelakaan dan mengalami hidup yang sama. Di rumah sakit, Tim dan Mary menemani Kit Kat sampai dia bisa move on dari Jimmy. Setelah sekian lama, akhirnya Kit Kat nyerah dan putus sama Jimmy. Kehidupan mereka pun kembali normal. Lalu berita duka kembali datang. Sang ayah, sang babeh berpulang. Tim dan keluarga pun berduka dan menguburkan ayahnya. Tapi dengan kemampuannya, Tim kembali ke masa lalu menemui ayahnya. Melihat muka anaknya, ayahnya tahu kalau dia sudah meninggal di masa depan. Mereka lalu menghabiskan waktu dengan lebih dalam berdua saja. Ayahnya berpesan kepada Tim, ada cara dalam menikmati hidup lebih baik lagi. Yang pertama, yaitu dengan menjalani hari demi hari seperti biasa dengan apa adanya. Bekerja, mengikuti persidangan, dan lainnya. Dan untuk memperindahnya, ayahnya menyarankan mengulangi lagi hari demi hari kemarin. Tapi kali ini tanpa kecemasan, ketegangan, dan pure menikmati momen yang ada. Dan itu cukup berhasil bagi Tim. Setelah beberapa saat, dilema terberat dalam hidupnya, Tim pun datang. Mary mengatakan kalau dia ingin punya anak lagi. Mungkin bagi kita itu hal biasa ya, tapi enggak buat Tim. Karena jika Mary hamil, Tim hanya punya waktu sampai di hari anaknya lahir untuk bisa menghabiskan waktu dengan ayahnya di masa lalu. Karena seperti kejadian dengan Kit Kat dulu, jika anaknya lahir, dan dia kembali ke masa lalu, ada kemungkinan anaknya berubah. Bisa beda kelamin, dan lain-lain. Tim sangat galah huron hal ini. Karena kali ini, dia benar-benar akan kehilangan ayahnya. Waktu berjalan, dan Mary sudah akan melahirkan. Tim lalu kembali ke masa lalu, untuk yang terakhir kalinya menemui ayahnya. Ayahnya yang melihat Tim sadar kalau ini adalah hari terakhir bagi mereka. Mereka berpulukan, dan momen haru sangat terasa di adegan ini. Lalu ayahnya mengajak Tim untuk kembali ke masa lalu. Ke masa di mana ayahnya merasa sangat bahagia. Lalu mereka pergi bersama, dan tiba di masa lalu. Di masa di mana Tim masih kecil, dan menghabiskan waktu bersama sang ayah di pantai. Momen haru yang sadar arti bagi ayahnya sebagai seorang ayah dari anak laki-lakinya. Film ditutup dengan adegan Tim yang mengantar anaknya sekolah. Film ini mengajarkan kita pentingnya menikmati waktu yang kita punya bersama keluarga dan orang-orang yang kita sayangi. Karena kita gak punya kekuatan seperti Tim, dan kita hanya bisa menikmatinya satu kali seumur hidup. Momen-momen bahagia kita bersama orang-orang yang menyanyangi kita. Film ini juga bisa banget nemenin movie time lo dengan sempurna. Jadi itu aja dari gue, semoga terhibur, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Gue Mayo, sign out. Sampai jumpa di video selanjutnya.